Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, perkenalkan nama saya Ruti Hari Hati Dengani 2008-1020-1008 Hari ini saya akan menjelaskan mengenai peran strategis manajemen sumber daya manusia Strategi Strategi menurut Ketuar yaitu penetapan tujuan dalam jangka panjang atau sasaran perusahaan serta penerapan serangkaian tindakan dan alokasi daya untuk melaksanakan sebuah sasaran atau tujuan dalam perusahaan Sedangkan menurut Ketuar yaitu strategi bisnis itu mempertahankan dengan seluruh syukur Kesesuaian dalam kemampuan lingkungan internal dan eksternal dalam perusahaan Baik itu lingkungan internal seperti dalam susunan struktur organisasi Yang kedua yaitu menaik lingkungan eksternal perusahaan yaitu berupa dengan konsumen atau lingkungan-lingkungan di sekitar perusahaan Sedangkan manajemen sumber daya manusia atau yang sering kita kenal dengan MSGM adalah pengelolaan dan pendaya gunaan sumber daya yang ada pada individu atau karyawan Individu atau karyawan sebagai sumber daya manusia sangat penting dalam proses perusahaan Sumber daya manusia sendiri terdiri dari dua aspek yang dapat dipelajari dalam manajemen sumber daya manusia Yang pertama yaitu aspek personalia dan ilmu manajemen hubungan industrial Dalam aspek personalia selesai dengan judulnya yaitu personalia maka sesuai personal atau setiap individu Setiap individu memiliki tujuan dalam jasmani dan rohaninya Dalam jasmani maka manusia itu bisa merasakan, bisa berpikir, bisa memiliki perasaan dan lain sebagainya Sedangkan dalam bidang rohani manusia itu dapat ketentuan diri pada Tuhan Yang kedua yaitu ilmu manajemen hubungan industrial Ilmu ini digunakan dalam penunjangan MSGM dalam sebuah pabrik Dimana ini pendekatan apabila ada terjadinya masalah-masalah dalam industri atau perusahaan Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen sumber daya manusia Tujuan dari sumber daya manusia sendiri Yaitu yang pertama peningkatan efisiensi dalam karyawan Karena dengan meningkatnya efisiensi atau kinerja dari karyawan Maka akan meningkatkan pula taraf dalam perusahaan Yang kedua rendahnya tingkat absensi Dengan peningkatan efisiensi dalam karyawan Maka tingkat absensi yang dilakukan oleh karyawan akan menurun Karena dengan menjadikan karyawan itu lebih profesional dalam pekerjaannya Maka berpikir bahwa absensi atau membolos atau libur itu kurang dalam lingkungan profesional Yang ketiga dengan rendahnya tingkat absensi Maka juga rendahnya tingkat pembinaan pegawai Karena dengan memperhatikan dan mengelola sumber daya manusia sendiri Maka akan menjadikan pegawai itu lebih nyaman dalam pekerjaannya Sebagai contoh dengan adanya bonus Dari apa yang dikerjakannya Terus lembur dan lain sebagainya Yang keempat Apabila karyawan sudah puas dengan tugasnya Maka tinggi pula kepuasan karyawan dalam proses kinerja perusahaan Yang kelima yaitu tingginya kualitas karyawan Hal ini dikarenakan dengan adanya Requeue Requeue Dalam pegawai Yang sesuai dengan bidangnya resensi Yang keenam yaitu menyebabkan bisnis perusahaan Apabila karyawan sudah merasakan kenyamanan dalam kinerjanya Maka akan meningkatkan pula bisnis dalam perusahaan Dengan meningkatkan peningkatan dan produksi perusahaan Maka akan merendahkan komplain dalam pelanggan Apabila itu dilakukan dengan memperhatikan Tetap kerama dalam konsumen Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia Fungsi manajemen sumber daya manusia tidak terlepas dari perencanaan Dalam fungsi-fungsi manajemen dan fungsi-fungsi operasional yang ada dalam perusahaan Fungsi-fungsi manajemen yang kita tahu yaitu Satu perencanaan Perencanaan dilakukan agar perusahaan dapat mengetahui Apa tujuan dalam perusahaan dan bagaimana pengelolaan dan perencanaan Agar perusahaan dapat mencapai tujuannya Yang kedua yaitu pengorganisasian Setelah perencanaan dilakukan Maka struktur-struktur dalam penyusuan struktur-struktur perusahaan itu perlu dilakukan Agar memudah kinerja dalam perusahaan Yang ketiga yaitu pengarahan Setelah melakukan pengorganisasian Maka pengarahan itu penting dilakukan Hal ini Karena Tujuan dan perencanaan perusahaan itu sesuai dilakukan Sesuai dengan perencanaan yang telah disusun Pengarahan ini Baik bisa dalam bentuk motivasi Dalam bentuk bonus dan lain sebagainya Yang keempat yaitu pengendalian Pengendalian disini Yaitu pengaturan kegiatan Agar sesuai dengan bencana personalia Yang sebelumnya telah dirumuskan Berdasarkan analisis terhadap Sesaran dasar perorganisasi Ada pula Kebanyakan orang itu mengunggap bahwa Empat fungsi yang disebutkan Di atas melupakan fungsi dasar Yang umumnya bagi Semua manajer Ada Keterampilan Keterampilan Mengelola yang dapat Dialik Kepada berbagai bidang operasional Tapi tidak Seorang Pasti akan Mempunyai Pribadi yang dapat Mengatur Sebagai manajer yang baik Untuk selanjutnya Yaitu fungsi-fungsi operasional Yang pertama yaitu Pengadaan tenaga kerja Atau prosie remen Fungsi ini Personalia adalah Berupa usaha Untuk memperoleh Teknis dari jumlah yang tepat Dari personalia yang diperlakukan Untuk menyelesaikan Sesaran organisasi Yang kedua yaitu Pengembangan atau development Pengembangan disini Bermaksud Sebuah peningkatan keterampilan Yang melalui pelatihan Perlu dilakukan Untuk prestasi kerja yang tepat Bagi kesemua Yang memiliki Organisasi Fungsi ini Sebagai balas jasa Yang memadai Dan layak kepada Persananya Untuk sumbangan Kepada mereka Agar tujuan Organisasi Tersapai Yang Sampai Yaitu Integrasi Integrasi Setelah karyawan Diperoleh Dikembangkan Dikompensasi Secara layak Maka akan Suatu Tentangan Yang sangat Sebelit Dan mengecewakan Integrasi Integrasi Atau Satu Yaitu Usaha Untuk Menghasilkan Suatu Rekonsialisasi Atau Kecocokan Yang layak Atas Kepentingan Perorangan Individu Kemudian Yaitu Ada Pemeliharaan Atau Maintains Pemeliharaan Ini Melaksanakan Fungsi-fungsi Dengan Baik Maka Akan Memiliki Angkatan Kerja Yang punya Kemampuan Dan Mampu Untuk Bekerja Yang terakhir Yaitu Pengisahan Atau Separation Jika Fungsi Pertama Management Adalah Untuk Mendapatkan Karyawan Logis Bahwa Fungsi Terakhir Adalah Untuk Memutuskan Hubungan Kerja Dan Mengembalikan Orang-orang Kepada Masyarakat Hal ini Dikembalikan Karena Karyawan Sudah Sudah Cukup Dengan Pekerjaan Atau Bisa Dengan Pemilihan Karyawan Yang Sesuai Kenerja Selanjutnya Yaitu Tantangan Dan Solusi Dalam Milih Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Yang pertama Yaitu Perubahan Bawuran Angkatan Kerja Yang pertama Yaitu Meningkatkan Jumlah Amperta Polangan Minoritas Yang Memasuk Jabatan Yang Memerlukan Keteramilan Yang Lebih Besar Disini Sebagai Contoh Itu Ada Komunitas Yaitu Yang Berkulit Sehingga Mereka Melakukan Mendapatkan Diskriminasi Yaitu Sebagai Ras Akatab Sekarang Telah Disa Meratakan Bahwa Tidak Ada Perbedaan Pas Dalam Manusia Yang Kedua Yaitu Memerlukan Meningkatkan Tingkat Meritika Informal Bagi Seluruh Angkatan Kerja Sini Terima Tidak Tingkat Pendidikan Untuk Orang-orang Yang Berkulit Hitam Dan Pendidikan Pendidikan Itu Penting Ditujukan Kepada Lulusan Atau Karyawan Dalam Mendapatkan Sebuah Pekasyaan Itu Pertamanya Jumlah Karyawati Kita Tau Bahwa Tidak Itu Membutuhkan Karyawan Yang Banyak Nah Sehingga Perbandingan Pula Karyawan Laki Dan Bayang Mudah Itu Lebih Banyak Karyawan Karyawan Sehingga Dengan Beratamanya Jumlah Karyawati Maka Ada Kinerja Kinerja Yang Lebih Dibatih Dalam Bagian Karyawati Sebagai Jumlah Eratek Eratek Dalam Bidang Menjah Itu Maka Lebih Banyak Dibutuhkan Para Karyawan Yang Empat Yaitu Maka Banyak Jumlah Karyawati Yang Sudah Menikah Hal Ini Sebagai Menikah Bahwa Menikah Itu Profesional Dan Normal Dilakukan Sehingga Dengan Makin Banyak Jumlah Karyawati Yang Sudah Menikah Akan Bertambah Jumlah Ibu Yang Bekerja Yang Terakhir Yaitu Makin Menikah Manyolitas Karyawan Selanjutnya Yaitu Perubahan Nilai Nilai Berorangan Angkatan Kerja Dalam Tantangan Dunia Perkeconomian Terdapat Beberapa Tantangan Yaitu Yang Pertama Etika Kerja Dan Lohon Kita Tahu Bahwa Karyawan Pada Zaman Sekarang Itu Memiliki Etika Yang Selain Etika Dalam Kerja Sebagai Jadwal 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 Ditemukan Sesuai Dengan Keinginannya Bahwa Biasanya Jadwal Itu Ditemukan Oleh Perusahaan Nah Dengan Penemuan Jadwal Jadwal Kerja Dengan Sendirinya Maka Menunjukkan Etika Yang Ketiga Yaitu Meningkatkan Penekanan Bahan Individu Dengan Cara Pendekatan Dalam Bidang Operasional Aturan Aturan Karyawan Dan Sebagainya Untuk Solusinya Yaitu Mempertimbangkan Produktivitas Dengan Karyawan Memperlatih Produktivitas Maka Karyawan Akan memiliki Pemikiran Yang Lebih Realistis Lebih Baik Dan Pemilikan Yang Lebih Dekasa Nah Kedua Mengurangi Keterlambatan Dan Ketidakadilan Karyawan Libur Itu Ada Jadwal Tersendiri Dalam Karyawan Pekerjaan Untuk Mengurangi Sebuah Etika Yang Baik Maka Dengan Mengurangi Keterlambatan Ketidakadilan Karyawan Melatih Agar Karyawan Tidak Seenaknya Sendiri Dalam Dunia Pekerjaan Karena Kerja Sebeniran Yang Ketiga Memperbaiki Mual Dan Mengurangi Pergantian Karyawan Memperbaiki Mual Pilihan Hal ini Karyawan Diajarkan Sesuai Dengan Etika Dalam Pusat Dan Mengurangi Berlaku Pergantian Selanjutnya Yaitu Menangai Perubahan Harapan Harapan Karyawan Untuk Keluarga Masyarakat Yang pertama Yaitu Kebebasan Dalam Berbicara Kebebasan Masyarakat Membolehkan Berbicara Tapi Diberapa Pusat Secara Memperbolehkan Dalam Kebebasan Berbicara Tapi Hanya Karena Dipaksa Menukus Pengadilan Yang kedua Yaitu Kebebasan Beribadi Di mana Terdapat Undang-Undang Mengenai Kebebasan Berbicara Di tahun 1974 Dan Kebebasan Terdiri dari Disebar Luas Kepada Orang Yang Tanpa Izin Mereka Disebar Sebagai Mana Halnya Dengan Data Perkutusan Yang Diberikan Kepada Orang Luar Kedengen Dengan Pekerja Pusat Selanjutnya Yaitu Selanjutnya Yaitu Perubahan Perubahan Tingkat Aktivitas Yang pertama Yaitu Berbagai Peraturan Yang Menambah Menambah Biaya Melakukan Usaha Yang kedua Yaitu Meningkatnya Jumlah Karyawan Baru Dalam Hukum Bisnis Yang ketiga Konsentrasi Pada Keumumunan Yang Pendek Dalam Perkutusan Bisnis Yang Yang Empat Yaitu Perekomenan Makin 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 Merudukan Berudukan Sini Hukumunan Yang Bersih Merudukan Itu Yaitu Antara Serikat Serikat Boli Yang Melanggi Usaha Kerjasama Yang Makin Makin Produktivitas Yang Penang Yaitu Aliensi Yang Menolakan Kerjasama Untuk Berbaiki Produktivitas Dalam Perusahaan Yang Terakhir Yaitu Perubahan Untuk Tan Pemerintah Menjalankan Pembangunan Nasional Yang Menyangkut Masih Menimba Tentu Kita Akan Membahas Sebuah Undang Yang Pertama Yaitu Pengadaan Tenaga Terdapat Dalam Undang Hak Sebel Tahun 1964 Yang Di Isinya Yaitu Melarang Diskriminasi Dalam Pengangkatan Atas Dasar Kulit Agama Bangsaan Dan Jaya Selanjutnya Yaitu Pengembangan Pengembangan Dalam Undang-Undang Kofa Mahkam Nasional Pada Tahun 1973 Itu Memerinci Perasyarakat Dasar Mata Untuk Memerian Sertifat Dan Sertifat Yang Ketiga Yaitu Kompensasi Terdapat Undang-Undang Davies Bakot Tahun 1931 Yang Berisi Menentukan Upah Minimum Dan Jam-jam Lembur Untuk Pengajian Kontrasasi Pementah Yang Selanjutnya Yang Kompensasi Integrasi Terdapat Dalam Undang-Undang Noris Laguardi Pada Tahun 1932 Dalam Undang-Undang Ini Membatasi Majikan Dalam Penggunaan Keputusan Yang Memaksa Gunung Menentang Serikat Yang Terakhir Yaitu Pemeliraan Terdapat Dalam Undang-Undang Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Tahun 1970 Yang Berisikan Menetapkan Standar Dan Menegakkannya Melalui Pemeksaan Dan Dendara Sekian Persentas Saya Tepuk Sampaikan Malam Yang Lama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh